Sahabat Nova pernah merasa kesal karena anak di rumah malah malas-malasan karena belajar dari rumah? Sahabat Nova mungkin terpancing emosi dan kemudian stres, tapi kamu harus bisa menjadi ibu yang pintar atau emosi. Lalu bagaimana nih cara menanggapi anak yang malas-malasan saat harus belajar dari rumah? Dapatkan tipsnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Pas waktunya harus bangun, bersiap-siap untuk belajar dari rumah, anak-anak justru ogah-ogahan karena mungkin merasa di rumah aja kok. Nah kegiatan-kegiatan seperti ini, perilaku anak yang seperti ini mungkin membuat sahabat Nova stres, bahkan bingung harus melakukan apa. Nah tapi ada beberapa hal kok yang tetap sahabat Nova bisa lakukan jika anak-anak bermales-malasan untuk belajar dari rumah. Yang pertama harus kamu lakukan adalah bangunkanlah lebih awal. Jadi berikan mereka waktu kira-kira 5-10 menit untuk leyeh-leyeh sebelum harus mandi dan siap-siap. Kemudian yang kedua, kamu harus membujuk dengan halus jangan sampai memarahi, yang kemudian membuat dia stres dan makin tidak bersemangat dan berniat untuk sekolah. Yang ketiga, setelah lagu favoritnya di kamar mandi. Jadi si anak bisa mandi dengan semangat dan bergembira. Dan yang selanjutnya, berilah pemahaman kepada anak bahwa mereka harus tetap mandi meskipun harus melakukan sekolah dari rumah. Yang terakhir, kamu bisa membuat strategi membawa mainan kesayangannya ketika mandi atau ketika membilasnya. Jadi dia tetap bisa nyaman dan tidak menangis ketika sahabat Nova mandikan. Itu dia sahabat Nova, trik memandikan anak yang mungkin sulit diajak mandi apalagi ketika harus sekolah online. Kamu bisa dapatkan banyak tips lainnya atau kalau sahabat Nova mungkin punya pengalaman yang sama dan punya trik lainnya? Bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!